contoh program pupuk jadam di bawah ini adalah beberapa metode untuk menggabungkan input jadam jika Anda ingin aplikasi ke daun kurangi jumlah masukan JMS GLF hingga di bawah 30 liter untuk larutan total masukkan air 500 liter dan tambahkan lebih dari 1,0 liter JWA agar penyemprotan tidak meninggalkan bekas untuk aplikasi daun jika Anda menggunakan lebih dari 20 liter JMS JWA akan rusak dan akan memiliki sedikit daya pembasahan 20 liter air laut dapat diganti dengan 0,5 kg garam laut air laut dan garam laut sama-sama menurunkan daya pembasahan JWA jadi terapkan ke tanah gunakan air laut atau garam laut 3 atau 4 kali sebulan ini adalah pedoman Anda dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan tanaman Anda pembangun pondasi tanah untuk 0,33 hektare gunakan sebelum tanam dan sebelum diturunkan oleskan campuran dengan air atau larutan murni sebelum hujan untuk lahan terbuka garam laut harus digunakan dengan banyak air setidaknya 1000 kali untuk rumah kaca aplikasikan dengan banyak air sehingga masuk jauh ke dalam tanah 500 liter JMS dapat digunakan di area seluas 0,1 hingga 3,3 hektare mempromosikan pertumbuhan akar memperkuat ketahanan terhadap dingin dan beku ulangi 3-4 kali sebelum tanam dan diturunkan untuk pohon Anda bisa mengaplikasikannya pada batang pohon perawatan benih dan bibit tambahkan air untuk membuat 500 liter biarkan benih atau bibit sebelum ditanam dalam larutan cetakan lihmol atau pengenceran JMS selama 2-3 menit ini sangat meningkatkan penyelesaian akar keanekaragaman mikroba mencegah penyakit pupuk dasar tambahan ini untuk 0,33 hektare terapkan ke tanah lanjutkan penggunaan selama pertumbuhan input ini memberikan nutrisi dan mineral yang seimbang untuk tanaman tambahkan air sebanyak yang Anda butuhkan gunakan air laut 3-4 kali dalam sebulan promotor pertumbuhan tubuh untuk 0,33 hektare terapkan ke tanah gunakan selama pertumbuhan tetapi menggunakan pupuk dasar tambahan ketika Anda merasa perlu untuk meningkatkan pertumbuhan gunakan promotor pertumbuhan tubuh promotor pertumbuhan untuk 0,33 hektare terapkan ke tanah gunakan selama pertumbuhan tetap menggunakan pupuk dasar tambahan tetapi ketika Anda merasa turun dan berbuah lemah gunakan promotor pertumbuhan reproduksi promotor pertumbuhan promotor pertumbuhan buah untuk 0,33 hektare terapkan ke tanah gunakan selama pertumbuhan tetap gunakan pupuk dasar tambahan tetapi ketika Anda merasa perlu untuk meningkatkan pertumbuhan buah gunakan promotor pertumbuhan buah untuk mengontrol pertumbuhan ambil kalium CLF kemudian tingkatkan kalsium CLF berikut ini adalah fungsi setiap elemen nutrisi terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!